Setelah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, kini giliran Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini yang melarang PNS di lingkungan Pemkot Surabaya bermain game Pokemon Go. Risma bahkan mengancam akan menangkap PNS yang ketahuan bermain Pokemon saat jam kerja maupun istirahat di lingkungan Pemkot. Setelah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, giliran Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini melarang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya bermain game Pokemon Go saat jam kerja. Risma bahkan tak segan-segan menangkap PNS jika ada yang ketahuan bermain game tersebut. Terus kan itu dilarang misalkan kita nyeter dilarang telepon, kita nyeter dilarang telepon, nah sekarang kita jalan terus didiktir oleh yang namanya Pokemon itu kan tidak benar ya kan. Ini kan bahaya sekali itu bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain. Rabu kemarin jajaran PNS di lingkungan Kecamatan Sawahan mulai dari staff administrasi hingga pelayanan masyarakat satu persatu diperiksa telepon genggamnya. Jika ada yang ketahuan memiliki aplikasi Pokemon, maka aplikasi tersebut akan langsung dihapus. Pemeriksaan ini dilakukan agar kinerja PNS tidak turun akibat bermain game. Tak hanya di lingkungan pemerintahan, di kepolisian, wakil kepala polisi Resor Lumajang beserta petugas provos memeriksa satu persatu telepon genggam milik anggota. Meski tidak menemukan satupun anggotanya bermain game berbasis GPS tersebut, namun Polres Lumajang tetap melarang keras anggotanya bermain maupun mendownload game tersebut karena dapat mengganggu kinerja kepolisian. Kita sudah mendapatkan bernik dari pimpinan, melalui air, atau di buah karangkota tidak melaksanakan hidupan dan siap kantor. Karena pertama itu mengganggu produktivitas kinerja, yang kedua juga bisa mengganggu konsentrasi. Pemandangan serupa juga terjadi di lingkungan kepolisian Resor Bojonegoro. Rabu siang, Kapolres secara langsung menggelar razia telepon genggam terhadap anggotanya. Meski tak menemukan aplikasi Pokemon Go, Kapolres memberikan arahan tentang bahaya game tersebut. Ada beberapa tempat-tempat yang tidak harus diketahui oleh umum. Apalagi itu adalah aplikasi yang berbasis Android yang menggunakan teknologi asing atau GPS. Itu bisa dipantau oleh seluruh dunia mungkin. Sejak dirilis 12 hari lalu, demam Pokemon telah melanda beberapa negara belahan dunia. Sementara di tanah air, hingga kini game berbasis augmented reality ini telah menuai kontroversi. Karena dianggap membahayakan para penggunanya. Tim Liputan